Rencana ini diusulkan ke Menko PMK kepada pemerintah Kabupaten Ponorogo agar segera mengurus data yang diperlukan untuk pengajuannya ke UNESCO. Ini karena Malaysia disebut punya rencana mendaftarkan reok sebagai kesenian mereka. Rencana Malaysia Bikin Geram Netizen Indonesia Bagaimana reok muncul? Seni pertunjukan tradisional Ponorogo ini disebut muncul sejak abad ke-11. Ia punya ciri khas yang menampilkan singobarong dengan dadak merak. Ada beragam versi yang mengisahkan kemunculannya dan versi bantaran angin yang mengisahkan perjuangan Kelana Sewandana melamar Dewi Sanggalangit Putri Kediri dianggap versi tertua sejarah kemunculan reok. Kok bisa muncul di Malaysia? Di Malaysia, reok punya nama Tari Barongan. Ia populer di kalangan masyarakat Jawa Melayu di Johor. Ia diperkenalkan pendatang Ponorogo yang bermigrasi ke Batu Pahat awal abad ke-20. Seiring berkembangnya zaman, reok di Malaysia mengalami penyesuaian atas pengaruh islamisasi sesuai dengan tradisi masyarakat Melayu. Lalu pada 2007, pemerintah Malaysia ujuk-ujuk mengklaim reok sebagai budaya dan tampil dalam iklan pariwisata Malaysia. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sampai jumpa di video selanjutnya.